Banyak yang nanya Bubut noken Suaranya jadi berisik Ini lucu Judulnya apa? Bubut noken Buat harian suaranya berisik Pasti risik Tapi kalau noken asnya kompetisi Dan memang angkanya ketemunya Harus berisik risetannya Terus kalian komplain berisiknya Atau komplain kualitasnya Atau komplain performanya Pikir dulu Jangan cuman komplain Berisik om, tapi kan kenceng Iya, saya maunya yang kenceng Susah bro Kenapa? Kalau kalian sudah sering Ngelihat channel atau nonton video Yang isinya tentang Bubut noken as Bahwa ada istilah Titik sentuh dan 0,1 Mili Satu mili setelah menekan 0,1 Titik sentuh Artinya apa? Disitu ada range Nyentuhnya di berapa derajat Noken satu milinya berapa derajat Itu ada range untuk dia membuka Si templar itu pergilakannya halus Menembuka Atau Itu mempengaruhi kasar lembutnya suara noken Itu nomor satu Oh itu Ya Jadi si pembuat noken Itu biasanya Akan bertanya Akan bertanya Kau pengen bikin noken apa? Noken untuk ini Menurut si tukang bikin noken Gak aneh-aneh ini Ini pasti buat performa nih Bahian tapi kadang-kadang Malem-malem Ya orang Enggak aneh-aneh kan Bisa kan Ya udah dibikinkan Sudah dibikinkan Suaranya bisik terus komplain Oh bisik suaranya Dibikinkan yang halus Tapi larinya gak kayak gitu Mau lah Ini gak mau Ini yang halus tapi Kayaknya gak susah lho Kecuali kamu kirim mesinnya Yang diriset sekalian gitu Mana yang terbaik untuk mesinmu Karena biasanya Bikin noken Hanya kirim noken Noken yang satu Atau mungkin Noken beli dari Si pengracin Tanpa ngerti Settingan segala Di dalam mesinnya Kalau kita dulu Biasanya kirim headnya Iya Tapi sekarang Kirim mesinnya Karena apa? Banyak Salah paham yang terjadi Kok ribet om Bikin noken doang Kita bisa bikin Tapi Untuk segala macam Komplek Itu yang kita pikirkan Di awal Kalau nantinya Nantinya berisik Kamu kan maunya Begini Kalau untuk berisiknya Susah Kita munculin Nanti kamu Oh performanya kurang keluar Susah Nanti judul-judulnya Itu nomor satu Nanti judul-judulnya Nanti judul-judulnya Nanti judul-judulnya